Halo selamat pagi, kita lagi di Gatnas 7 Malang, Gatnasnya GSWI, perkenalkan saya Rifki dari pengurus pusat bareng sama Om Agung. Halo saya dengan Agung Tri, pengurus pusatnya GSWI, ini kita semua pengurus pusat sih, selamat datang di Malang. Malang keren sih. Halo saya Jamie, dari pengurus pusat GSWI, sekarang kita di Malang, Gatnas 7. GSWI itu komunitas terbesar, jisok di Indonesia, terdiri dari 31 chapter yang sudah resmi terdaftar, kalau disebutin nanti gak selesai-selesai. Kalau sejarah nanti diterangin sama Om Agung, yang pasti tempat pertemunya, penggemar, penyuka, kolektor, penjual, pembeli, itu semua ada di GSWI. Nah kalau sejarah mungkin Om Agung bisa ceritain sedikit. Sejarahnya GSWI itu pertama ada di Kaskus ya, kan dia ada forum khusus, dia forum khusus pencipta jam. Pada awalnya sih, masih umum tuh, pencipta jam semua merek. Dan GSWI ini masuk di dalam sub-forum tersebut. Nah tahun 2008, kita memisahkan diri dan berani untuk membuat forum sendiri, namanya G-Shock Warrior Indonesia. Masih G-Shock Warrior deh, belum ada Indonesia-nya. Nah 2010-2011, diperbesar lagi dengan dibukanya forum di Facebook. Nah ditambahkanlah ada Indonesia-nya. Jadi sekarang namanya G-Shock Warrior Indonesia. Yang harapannya adalah, biar supaya mencakup nasional seluruh Indonesia, kayak gitu. Dan untuk merangkul semua dan merapihkan siapa aja sih yang sebenarnya ikut di dalam komunitas ini, akhirnya tahun 2014 akhir, 2015, itu kita resmikan dan kita bentuk perwakilan regional chapter namanya. Untuk awal itu, kita baru ada 21 regional pada tahun 2015 itu. Dan sekarang berjalan-berjalan-berjalan, akhirnya 2019 ini, saat ini sudah ada 31 chapter perwakilan regional GSWI seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau join atau apa, udah tinggal. Dari daerah mana, domisilinya di mana, bisa langsung join aja ke sana, kayak gitu. Kegiatan rutin di GSWI itu mencakup meetup tiap bulan antar chapter regional. Tujuannya ya, menjalin satu rahmi lah ya. Sama memperlihatkan koalisi-koalisi mereka, sharing ilmu segala macem. Nah, selanjutnya pertemuan tahunan paling seperti Gartnas ini yang di Malang, itu mempertemukan seluruh chapter regional. 100 paling sedikit lah ya, sampai 200 lah mungkin. Tahun lalu di Lampung itu sampai hampir 200 orang. Banyak kegiatan positifnya, terutama yang buat di luar member kayak gitu. Kita ada yang namanya kan, kalau misalnya mas-masnya mau cari jam, bisa online, bisa ke MW. Dan kita juga di dalamnya GSWI juga ada Jisok Warrior Indonesia, official marketplace. Di sana khusus jual-beli dan lelang barang-barang second. Jadi siapapun yang masuk kita terima mau punya Jisok, belum punya Jisok pokoknya kita terima. Yang penting pengen punya Jisok, pengen punya jam, jadi bagian dari keluarga kita. Jisok favorite ya. Jisok favorite itu kalau aku rangement sebenarnya. Walaupun nggak pakai rangement sekarang, tapi rangement. Karena rangement itu termasuk fitur paling lengkap. Harga standarnya dengan fitur yang lengkap termasuk terjangkau. Jadi kalau mau beli Jisok rangement sudah ada fitur alti baru, kompas, itu bisa terjangkau di angka 3 jutaan gitu. Mungkin MW juga ada sekitar 3, sekian gitu ya. Walaupun mungkin seri limitednya juga bisa belasan juta. Tapi secara warna, secara color, secara fitur, rangement itu paling banyak ya. Karena kalau udah ke frogman mungkin nanti harganya lebih mahal. Kalau dipakai sayang, lebih bagusnya di koleksi. Kayak Mas Jemmy. Iya kalau Jisok ditanya Jisok favorite, saya favoritnya ya tipe basic sih. 6.900. Pertama ya emang tangannya kecil dan pas untuk diameter, spare partnya juga paling merimpah. Dan yang agak kesalah dikit, seri DW69 ini nggak habis-habis. Itu doang sih. Longless. Nggak habis-habis. Keluar terus, keluar terus. Aduh, pusing. Itu aja sih. Kalau saya sama ini, memang ini yang paling terjangkau buat saya sih. Kalau gue awalnya rangement, sama kayak Om Bewok. Tapi sekarang beralih ke 6.900. Tapi 6.900-nya saya kumpulin yang berwarna merah aja dan berkolaborasi. Kalau gue apa ya? Gue yang paling murah, yang paling murah beli second ya. Beli second itu tipe 6.900. 500.000 paling ya. Paling mahalnya dulu. Dulu paling mahalnya seri GWF 20 jutaan. Yang lebih ya nggak ada lagi. Itu 20 juta paling mahal kayaknya. Kalau saya, paling murah itu waktu itu tahun 2013. Beli sama member juga. Itu DW6.900. FS berapa dulu ya? Itu cuma 325.000. Paling murahnya saya beli. Yang paling mahalnya, ya karena tipe 6.900. Semahal-mahalnya apa sih? Waktu itu ada kolaps sama WuTang Clan. Itu di angka 4.500.000. Dulu. 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 Dulu tapi... Terang 7.800.000 ya? Dulu angkatnya 4.500. Jualnya juga lumayan sih waktu itu. Jadi 5.500.000 atau 6.000. Begitulah. Nah, kalau apa-apa yang satu ini coba silahkan. Kalau jisok paling murah dari tahun 2000-an lah ya. 2000-an. Terus rusak tahun 2006 jatuh dari motor. Tapi mesinnya masih utuh. Dibetulin lagi diganti housing, diganti strap, dan lain-lain. Kalau paling mahal sekarang, Maharishi. GWG Maharishi. Ya, paling mahal. Tapi kalau dulu pernah... Berapa? GWG Maharishi mungkin sekarang di... 19 sampai 20 sekian lah. Nah, harapannya ke depannya mungkin mesti harus dipertahankan silah turahmi yang kayak gini. Gatnas ini harus terus berjalan sih ini. Salah satu wadah untuk kita penghobi jam. Untuk silah turahmi. Untuk bisa ketemu. Untuk bisa saling racun-meracuni koleksi. Dan kayak gitu ya, mesti dipertahankan. Dan harus lebih besar lagi. Dan kompak terus. Kompak terus. Gitu. GWG 11 Nation. Election for Nation. Thank you. Toiletra dan buong- carry-time ni ni. God態 ditamp Sally. Arau. I think you Amy. am I German. All byong! Byeff. My Hi- My .... I vlog. I think you sunyut...